Intro Wakil Ketua Depar Daryaw Hardianto menjoroti RSUD Yari Finahmat sebab buntut keributan keluarga pasien dengan karyawan rumah sakit baru-baru ini. Hardianto menyenangkan kejadian tersebut dan meminta Pemproperiaw mengevaluasi pelayanan di rumah sakit tersebut. Wakil Ketua DPR Daryaw Hardianto mengatakan SOP pelayanan RSUD Yari Finahmat perlu ditingkatkan dan diperjelas. Hardianto menganjurkan agar manajemen rumah sakit tersebut menerapkan sistem reward and punishment terhadap para pegawai. Menurutnya, sistem ini dinilainya efektif untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang membandel. Jika hal itu diimplementasikan bagi Hardianto, RSUD Arifin Ahmad akan berubah mengenai paradigma pelayanan. Pertama tentu, peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan internal tuition semua karyawan atau SDM yang ada di RSUD. yang kedua, SOP service atau pelayanan itu perlu ditingkatkan dan diperjelas. Yang ketiga, begitu ada hal yang baik atau yang bagus tentu berhak mendapatkan reward. Tapi sesuatu yang salah, apalagi human error, maka konsekuensinya seharusnya paling sempurna. Tentunya dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM. Pihaknya meminta Pemprov dan manajemen RSUD mencari solusi terkait pelayanan yang kurang selain meningkatkan kapasitas SDM. Fresti dan Randi melaporkan. Terima kasih telah menonton!